Oke Mas Bro, Assalamualaikum Mas Bro Saya mancing lagi Mas Bro ya Ikan ini lem Mas Bro, seperti biasa ya Bukan saya menggunakan lumut ya Airnya masih agak keruh ya Nanti coba nanti mau bening apa enggak Pakai lumut bes Ataupun lumut suka Sebelum mancing nilam ya Kumpung airnya belum bening ya Agak penting, pasti agak keruh ya Saya tahu pakai lumut kasar Untuk mancing ikan maser ya Ataupun ikan dewa Ataupun ikan soro Lempon, mangor Ataupun itulah, yang penting saya nanti Saya coba pakai lumut kasar ini Bukan ada hookup target ya Untuk pakai lumut kasar Selanjutnya ini saya mancing lem Walaupun airnya mau bening ya Soalnya ini agak keruh Oke Mas Bro, lanjut Kita mancing dulu Matap Jadi atur jarak tipah sama pancing Mas Bro ya Bicaraan 25 cm Jadi agak jauh dari timah Sumpahnya Terus rupanya ini yang kasar ya Lumut kasar Ini karena pendek-pendek Saya bikin putut aja Mas Bro Karena ini masih pendek-pendek ya Belum ada yang panjang Kalau panjang enak dipakai Dipelindir ya Itu lebih Lebih enak Kita untal lagi Mas Bro Semoga ada hookup lagi Mas Bro ya Bisa akan mepet Mepet ke tebing ya Mepet Terima kasih telah menonton 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 hai 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 enak banget wuh 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 gak kapok ye wuh 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 Ayo, ayo ini Oh, maser bos Maser nih, pakai pangmelem nih Oh, maser ya Maser, maser Hmm Hmm Eh, ayo Hmm Eh Iya Iya Maser nih bos, mantap Ya, makannya jos gados Gendam nih Oke, oke lanjut Untal maning bos, makannya Di airdrass itu ya Di airdrass Upaan menggunakan rumut ya Ini ikan ini ya Jadi di airdrass Pakai teknik Kelampung maser Kalau pakai teknik kutul itu susah sekali ya Oke, kita lanjut nanti lagi maser Udah Selek maser Lagi Wuh Dahir Dahir Wuh Mas dahir Aduh Duh 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 Orang perlahan Nah dahir bos Wuh Ternyata dahir lah Duh 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 Oke mas bro Tampaknya air Tambah keruh ya mas Jadi untuk kemungkinan ikan minlem ini sangat Sangat Susah ya mas Terlalu keruh Jadi tadi maser ya Di sana Strike satu Kemudian di depan sini ikan nila satu Sama di bawah sana ikan maser satu ya Jadi makanya itu ikan maser di pinggir tebing pas arus tuh ya mas Kita pakai mancing pakai pelambung tahan Nah seperti itu mas bro Oke sekian mas bro Salam srek Terima kasih Selamat menikmati 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 Selamat menikmati